Intro Pak Abib, perumah sarang abobat pada pajang keras pak Masa turun pulisan pak Assalamualaikum salam warahmatullahi wabarakatuh Bangga, bangga Pak Soni, teman-teman teh teh-teh Banyak yang nanyain tentang Pak Wali Nah, nah, soal naun tah Katanya pada pengen tau Gimana sih hasil kerjanya Pak Wali Kota Bandung teh? Ya pak, tetangga ucuk juga ada nanyain Oh, soal itu Ayo, ayo, teh ara, cejuju Silahkan, duduk Jadi, gini teh ara, cejuju Memimpin suatu daerah Termasuk kota ataupun kebupaten Adalah tugas yang mulia Tapi, tanggung jawabnya sangat berat dan besar Namun Dengan ketulusan Keikhlasan Kerja yang sepenuh hati Dan tidak lupa Dengan bergotong royong Bersama-sama dengan seluruh elemen dan warganya Tentu pekerjaan itu akan terasa lebih ringan Hal itulah yang dilakukan oleh Mang Oded dan Kang Yana Di dalam memimpin Kota Bandung Mang Oded, Kang Yana selalu berpesan Bahwa Kota Bandung harus dibangun dengan tiga kekuatan Yaitu, kolaborasi Kotong royong, teak Inovasi Pembaruan-pembaruan Sarang kolaborasi Nah, inilah yang membuat Kota Bandung berjalan dengan maksimal Di masa tiga tahun ini Mang Oded dan Kang Yana Sudah berhasil menyelesaikan beberapa permasalahan Contohnya Masalah banjir Cilencang nih Ini sudah mulai bisa diatasi Di bawah kepemimpinan Mang Oded dan Kang Yana Dengan cara apa wujudnya Dibangunnya beberapa titik kolam retensi Di beberapa wilayah Kota Bandung Ratusan sumur resapan Ribuan Drempori Sebagai upaya apa? Sebagai upaya untuk mengatasi itu Dan memperkuat konservasi tanah dan air di Kota Bandung Yang kedua Teara Cijujuk Soal masalah kemacetan jalan Mang Oded, Kang Yana Mencoba Sudah mewujudkan upaya mengatasinya Dengan cara membangun dua jembatan layang Di Kota Bandung Yang satu Jalan yang menghubungkan antara Jalan Jakarta Dengan Jalan Supratman Yang kedua Jembatan Layang Untuk menghubungkan Jalan BKR Pelajar Perjuang Dengan Laswi Ada yang membanggakan ya Kota Bandung yang sudah merindukan Predikat terbaik Di dalam pengelolaan anggaran dalam pembangunan Akhirnya Tiga tahun berturut-turut di era Mang Oded, Kang Yana Itu bisa mendapatkan predikat WTP dari BPKRI Ini kan satu hal yang membanggakan buat kita Nah itu Mang Oded dan Kang Yana Dan banyak lagi lah Yang dilakukan oleh beliau Tapi Untuk lebih detailnya Gini ya Saya mau jelaskan lagi kita Menginjak tahun ketiga Menjalankan amanah memimpin kota Bandung Terasa semakin dinamis Dinamika kota Membuat kami Harus berpikir Dan bekerja ekstra keras Mengatasi banjir Macet Sampah Dan berbagai persoalan kota Yang mendesak Dilakukan secara terencana Dan terintegrasi Bahkan Dalam hampir Dua tahun terakhir pun Saya bersama Kang Yana Yang didukung Rekan-rekan Polkopimda Fokus kepada Penanganan pandemi COVID-19 Tiga tahun perjalanan Memimpin kota Bandung Bersama Mang Oded Bisa disebut sebagai pengalaman Paling mengesankan Betapa tidak Tantangan tugas begitu berat Karena realisasi janji politik kami Pada periode tersebut Bersamaan Dengan terjadinya Pandemi COVID-19 Selain menguatkan APBD Kami pun Memperkokoh Kerjasama dengan perusahaan-perusahaan Yang menggulirkan TGSL Yaitu Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Atau CSR Untuk membantu Penyediaan Fasilitas pendukung Penanganan pandemi COVID-19 Kerjasama pun Dilakukan Dengan akademisi Dengan media masa Komunitas Dan masyarakat Pada umumnya Terutama Agar terjalin Sinkronisasi Harmonisasi Dalam Memutus mata rantai Penyebaran virus corona Rasa Allah pun Terbayar sudah Karena Dukungan Sangat luar biasa Modal sosial Berupa sifat Empati Peduli Relak berkorban Pandemi bersyukur Keinginan berbagi Dan berintegritas Terasa semakin Penguat di Kota Bandung Ada lonjakan warga Terkonfirmasi positif COVID-19 Sehingga Kota Bandung Masuk Kedalam kategori Zona Merah Ada krisis oksigen Yang dibutuhkan Warga terjangkit COVID-19 Serta berbagai Persoalan lain Yang menyita Perhatian Tapi saya bersyukur Berbagai persoalan tersebut Dapat diatasi Sehingga sejauh ini Kita bisa menjauh Dari zona merah Angka warga Terkonfirmasi positif Terus berkurang Pelayanan kesehatan Semakin maksimal Kegiatan ekonomi Kembali bergerak Meski dalam Skala terbatas Sejauh ini Berbagai upaya Yang kami lakukan Terkonfirmasi positif Cenderung Semakin melandai Pada saat yang sama Kami pun Berupaya Memulihkan Kehidupan ekonomi Pendidikan Dan sektor-sektor Kehidupan lainnya Keberhasilan ini Tentu bukan Hasil kerja saya Bersama Mang Oded saja Tetapi justru Bisa disebut Sebagai keberhasilan Bersama semua pihak Artinya Keberhasilan saya Bersama Mang Oded Memimpin Kota Bandung Pada tahun ketiga Adalah keberhasilan Kita semua Modal inilah Yang membuat Mang Oded Optimis Kota Bandung Bisa tumbuh Dan berkembang Dalam dua tahun Masa jabatan Mang Oded Kang Yana Akan tetap Fokus kepada Penuntasan Dan pemulihan Pasca pandemi Serta menyelesaikan Janji-janji politik Semasa kampanye Pemilihan Wali Kota Dan wakil Wali Kota Pada tahun 2018 Kami optimis Karena jajaran Aparatur Pemerintahan Sangat solid Dan dukungan Masyarakat Begitu kuat Yang insya Allah Akan menjadi modal dasar Dalam membangun Kota Bandung Kedepan Ucapan terima kasih Dan penghargaan Yang setinggi-tingginya Kami sampaikan Kepada Tim Medis Jajaran Teknik Polri Petugas Sapul PP Dan dia terhubungan Relawan Pak Ketua RT Dan Ketua RW Serta masyarakat Pada umumnya Yang selama ini Berpartisipasi aktif Melaksanakan Dan mengendalikan Pembangunan Termasuk membantu Mengendalikan Pandemi COVID-19 Semoga Sumbangsi tersebut Tergolong Sebagai amal kebaikan Dan mendapat imbalan Berlipat ganda Jika Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Gimana Teh Ara Cucucucu Aduh Banyak pisan Ternyata pak Yang sudah dilakukan Oleh Mang Odet Dan Kang Yana Padahal baru 3 tahun Itulah Bukti dari Ketulusan Keikhlasan Kesungguhan Dan Gotong Royong Nya warga Dengan Pemerintah Seperti itu Nah apalagi Kalau misalkan Tidak dalam kondisi Bencana pandemi ini Bapak mah yakin Akan lebih banyak Capaian Yang bisa diraih Kita tinggal Menjaga apa yang Sudah dilakukan Menjaga apa yang Sudah dihasilkan Dan menjaga Aset-aset Agar lebih Bermanfaat Terasa oleh Banyak masyarakat Di kota Bandung Dan Jangan lupa Kita harus selalu Berupaya Dan berdoa Agar Bencana pandemi Covid-19 ini Segera berakhir Di kota Bandung Ya Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Ababan Bandung Cijuju Dan Tengara Mengucapkan Selamat hari Jadik Kota Bandung Ke-211 Bandung Amboni Tuntaskan Pandemi Sampai jumpa